Terima kasih. 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 yang diberikan oleh tenaga perawat tentunya, maka mereka membentuk suatu mitra bestari semua. Misalnya di rumah sakit Cipto. Di rumah sakit Cipto itu ada 2.000 perawat. Bagian A itu 345 atau 325. Jadi semua si nomor 1 sampai si nomor 2.000 itu dia harus jelas mempunyai penugasan klinik di mana penugasan klinik itu ditanda tangan oleh Direktur Rumah Sakit. Bagaimana caranya mendapatkan penugasan klinik itu? Ini nanti sesuai dengan area klinik dia. Ada yang di bagian anak, ada yang di bagian bedah, ada yang di bagian medikal, ada yang di bagian jiwa. Kalau komplit pelayanannya. Jadi itu semua mereka diuji, di ases kompetensinya, kemampuannya. Kalau dianggap mampu berdasarkan hasil penilaian, nanti sesi kedua minggu depan kita akan lebih fokus kepada bagaimana proses sampai mereka mendapatkan apa namanya, mendapatkan sertifikat untuk mereka memposisikan apakah dia di PK1, PK2, PK4, PK5, PK6. Itu menurut jenjam karir. Sehingga kalau memang sudah di ases, maka Komite Keperawatan merekomendasikan namanya si nomor 1 sampai si nomor 2000 tadi untuk mendapatkan penugasan klinik yang disebutkan klinikal appointment oleh Direktur Rumah Sakit. Nanti dilihat masing-masing rumah sakitnya, berapa jumlah tenaganya, kemudian apakah mereka sudah mendapatkan klinikal appointment dari Direktur Rumah Sakitnya masing-masing. Ini penting sekali. Karena kewenangan kliniknya diberikan di situ. Klinikal village-nya diberikan, diuji, kemudian baru ditanda tanganin kalau sudah dianggap mampu oleh tim penguji, maka melalui dari subkomite ke komitenya, kemudian merekomendasikan ke Direktur Rumah Sakitnya untuk mendapatkan yang disebut klinikal appointment atau kewenangan klinik, penugasan salah, penugasan klinik. Jadi kalau Mbak Lita di mana nih? Mbak Lita? Ya Bu. Di mana? Saya di RSUD Kemayoran. Berapa jumlah perawatnya di situ? Saya kurang ini ya. Nggak terlalu ini, nggak ingat ya. Jadi, tapi komite keperawatan memang sudah ada Bu di RSUD Kemayoran. Subkomite juga sudah terbentuk. Dan mitra besar kita itu di RSUD Tarakan. Ada. Sudah diproses ya. Nah, itu kan amanah tahun 2013. Sudah tahun 2022. Nanti ada tim superior, tim akreditasi rumah sakit akan nanyakan. Apakah sudah diaplikasikan atau sudah dilakukan nggak? Mengenai Permenkes 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan di rumah sakit. Mbak Lita, jangan sampai nggak ada. Tidak apa-apa. Supaya paham. Mungkin jumlahnya nggak begitu. Ingat, nggak apa-apa. Nanti dikrosek aja. Berapa persen kah di rumah sakit Kemayoran bahwa tenaga keperawatannya sudah mendapat penugasan klinik atau clinical appointment oleh Direktur Rumah Sakit. Itu nanti. Kalau cuma 50 persen. Kalau rumah sakit Cipto itu jumlahnya 2.000. Semuanya 100 persen sudah mendapatkan clinical appointment dari Direktur Rumah Sakit. Jangan nanti rumah sakitnya kecil, tenaganya tidak banyak. Eh, tahunya belum sama sekali. Hati-hati. Karena ini terkait dengan nanti. Kalau ada tindakan malpraktek, maka yang akan dikejar nanti apakah si Aminah sudah ada penugasan klinik oleh Direktur Rumah Sakit. Ya kan? Misalnya kita kasih contoh si Aminah. Kemudian apakah nanti kan kalau lembaga hukum itu kan begitu. dikejarnya aturan-aturan yang ada. Nah, nanti insya Allah bapak-bapak ini kan atau sekarang sudah menjadi pimpinan-pimpinan rumah sakit, tentunya harus paham. Jangan sampai Aminah nanti terjebak dalam malpraktek yang dianya sendiri tidak mempunyai penugasan klinik atau clinical appointment yang ditanda tanganin oleh Direktur Rumah Sakit. Sementara ada pertanyaan di sini. Pak Abu Rizal. Pak Abu Rizal di mana? Di Puskesmas. Puskesmas ya. Puskesmas artinya kita mau melanjutkan untuk bikin komite keperawatan di Puskesmas tapi nyangkutnya masih di rumah sakit. Siap, Ibu. Kalau Mbak Santi? Mbak Ketno? Iya, dok. Gimana? Di rumah sakit mana? Untuk saat ini saya belum bekerja lagi, Ibu. Sebelumnya saya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Cuma sekarang saya domisi lipekan baru dan belum bekerja lagi, Ibu. Tadinya di Rumah Sakit Fatmawati. Rumah Sakit Fatmawati itu tenaga perawatnya kurang lebih ada 1.800. Siap, banyak, Ibu. Besar, soalnya. Barnya begitu. Mengaplikasikan daripada Peraturan Menteri Kesehatan ini poinnya cuma apakah 1.800 tenaga perawat yang ada di Rumah Sakit Fatmawati sudah memiliki sudah mempunyai penugasan klinik masing-masing itu kan akan dikejar itu. Jangan sampai enggak ada. Kalau Mbak Santi nanti pindah di Riau di mana dilihat. Kalau jadi Pak Sakit menandatanganin semua yang ada di Pak Sakit tempat Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak bekerja. Insya Allah ya. Ya kan? Harapannya mudah-mudahan kan begitu. Ya Ibu. Kalau Mbak Has, Mbak Pak Has Tomo Pahagowo gimana Mas? Pak Has Tomo Saya Ibu. Gimana? Saya sekarang bertugas di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan Bu. Pondok Indah kan? Pondok Indah banyak itu. Nanti dikoscek berapakah jumlah tenaga perawat? Berapakah berapa persen yang sudah mendapat penugasan klinik yang sudah ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit? Sebetulnya poinnya itu di situ. Kalau kita bicara mengenai komite. Nanti akan saya ceritakan mengenai mutu, mengenai kode etik, subkomite etik, bagaimana pelanggaran etik dan sebagainya. Kalau si Dr. Andri gimana? Dimana Dr. Andri? Di Yomatan Submul. Sisma Medica Dimana itu? Halo Dr. Andri Kalau ini Lazuardi Pak Lazuardi Mana? Sudah bisa gabung Dr. Andri? Belum? Las Maria Las Maria Dari mana? Ya Bu Dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Bu Tarakan Oh Masa Kita Tarakan RSD RSD Jakarta Bu Perawatnya kurang lebih 600 Sudah terbagi dengan subkomitenya Bu Sudah ada 3 subkomite Sudah Sudah berapa Persen Sudah mendapat Klinical Appointment Dari Direktur Rumah Sakit Itu ya Mbak Kalau Mbak Hotnida Gimana Bu Hotnida Ya Bu Saya Di rumah sakit Tebet 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 juga Rumah sakit Kurang lebih Tidak Kurang lebih 200 Nanti Dicek Apakah Sudah Dijalankan Tidak Komite Ini Kemudian Ada Tidak 3 Subkomite Sudah Berapa Persen 100 Mesinnya 200 200 Ini Sudah Dapatkan Appointment Itu dulu Pemikirannya Terima Kasih Kita Sehingga Kita Apa Namanya Bisa Memprediksi Ataupun Memperkirkan Mengapa Kok Tidak 100% Kok Hanya 20 Atau 80% Kendalanya Apa saja Kalau kita Bicara kendalanya Baru kita Bicarakan Sama-sama Kita Diskusikan Kita Lanjutkan Ini Bagan Atau Struktur Kedudukan Daripada Komite Tersebut Ini Garis-garis Putus Ini Yaitu Tentunya Non Struktural Yang Struktural Yaitu Direktur Direktur Ini Sebetulnya Garis putus Putus Juga Di bawah Komite Di Komite Medik Juga Ada Tiga Subkomite Kemudian Kita Katakan Bahwa Untuk Meningkatkan Profesionalisme Ada Di sini Tugas Subkomite Kredensial Mereka Mengakses Mereka Menguji Menguji Tentang Kemampuan Kemampuan Daripada Kompetensi Daripada Tenaga Tersebut Untuk Melakukan Pelayanan Di Rumah sakitnya Rumah sakitnya Masing-masing Kemudian Meningkatkan Profesionalisme Dengan Tentu Tiga Tadi Yaitu Kredensial Mutu Dan Etik Kalau Subkredensial Itu Mulai Dari Dia Di sini Ada Rincian Kewenangan Klinis Rincian Kewenangan Perubahan Jadi Kewenangan Klinis Di sini Tentunya Dia harus Mampu Melakukan Askep Asuhan Keperawatan Untuk Melakukan Pelayanan Dengan Sesuai Dengan Kewenangan Klinisnya Kalau kita Bicara Kewenangan Klinis Misalnya Yang saya katakan Di rumah sakit Cipo Bahwa ada 325 Atau 340 Tenaga Yang ada Di bagian Anak Yaitu Dia Kewenangan Kliniknya Tentunya Kewenangan Klinik Kalau ada 300 Yang di Jiwa Kewenangan Kliniknya Tentunya Kewenangan Klinik Jiwa Ini Sesuatu Yang Tidak Boleh Dicampur Aduk Kalau dia Sudah mempunyai Kompetensi Untuk Anak Ya Anak Kalau Umpama Jiwa Ya Jiwa Kalau Umpama Maternitas Ya Maternitas Kalau Umpama Dia Medical Atau Bedah Ya Bedah Itu yang Disebut Kewenangan Klinis Jadi Bagaimanakah Cara Mendapatkan Kewenangan Klinis Nanti Kita Sampai Kesana Sehingga Tentunya Sampai Munculnya Surat Penugasan Kewenangan Klinis Yang Kita Sebut Tadi Klinical Appointment Yang Ditandatangan Oleh Direktur Rumah Sakit Masing-masing Ini Nina Mariana Oke Sesudah Itu Kita Lihat Ada Subkomite Mutu Subkomite Mutu Ini Menjaga Mutu Daripada Profesi Tersebut Melalui Tindak Lanjut Audit Dan Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan Berkelanjutan Ini Yaitu Dengan Melalui Workshop Workshop Yang Ada Melalui Pelatihan Pelatihan Misalnya Dia Di bagian Anak Kemudian Ada Nicu Ada Kompetensi Kompetensi Yang harus Dimilikinya Nanti Kita Lihat Bagaimana Menata Bahwa Semua Tenaga Ini Harus Kompetensi Sesuai Dengan Kewenangan Klinis Kemudian Subkomite Etik Dan Disiplin Dia Menampingi Sebagai Pendampingan Dan Merekomendasikan Pemberian Tindakan Disiplin Andai Kata Ada Apa Namanya Tindakan Melanggar Etik Maka Dia Dikenakan Sanksi Etik Kalau Dia Melakukan Disiplin Tentunya Dilihat Sampai Sejauh Mana Disiplin Ini Apakah Yang terkait Hanya Area Etik Atau Sampai Dia Area Hukum Misalnya Juridical Malpraktek Melakukan Malpraktek Secara Juridis Dan Melakukan Malpraktek Di Area Etik Yang disebut Ethical Malpraktek Kalau ini Juridical Malpraktek Misalnya Pasiennya Meninggal Tentunya Akan Ditelusuri Ditelusuri Pertama Yang sangat Dikejar Oleh Mereka Oleh Lembaga Hukum Ini Yang terkait Dengan Pendugasan Klinik Pendugasan Kewenangan Klinik Si Aminah Tadi Kita kasih Contoh Si Aminah Tadi Apakah Dia sudah Punya Surat Pendugasan Klinik Tidak Baru Ditelusuri Yang terkait Dengan Malpraktek Yang dilakukan Sehingga Pasiennya Kacat Atau Pasiennya Meninggal Dan Tentunya Hal-hal Ini Harus Ada Pendampingan Dan Sehingga Nanti Tenaga Yang Melakukan Malpraktek Ini Tentunya Akan D Telusuri Permasalahannya Sampai Dimana Ada Pertanyaan Sampai Disini Izin Bu Pertanya Bu Saya Dari Rumah Sakit Persahabatan Sudah Mempunyai Komite Keperawatan Dan Dilengkapi Dengan Tiga Subkomite Pasti Menjadi Total Perawat Saya Ada 832 432 Bukan Seribuan Tanyaan Tentang Komite Etik Sorry Subetik Subetik Dan Disiplin Itu Mengapa Hubungannya Dengan Komite Etik Dan Hukum Tentang Susunan Tata Kerjanya Ketika Tadi Ada Maldisiplin Atau Maletik Yang Terjadi Pada Keperawatan Hubungannya Dengan Komite Etik Hukum Itu Gimana Ya Bu Jadi Di Rumah Sakit Masing-masing Biasanya Mereka Pun Juga Ada Mereka Juga Punya Apakah Namanya Mandilis Etik Apakah Namanya Apa Namanya Biasa Di Rumah Sakit Itu Ada Juga Yang Terkait Rumah Sakit Sebetulnya Yang terkait Disiplin Ini Lebih Contoh Bepada Hukum Nanti Akan Diterusuri Apakah Masalahnya Itu Malpraktek Yang terkait Dengan Etik Etikal Malpraktek Apa Juridikal Malpraktek Kalau Ranah Ranahnya Etik Tentunya Akan Diselesaikan Permasalahannya Sesuai Dengan Panduan Panduan Yang ada Di rumah sakit Untuk Yang di Keperawatan Saya selalu Menekankan PPN Etik Ringan Pelanggaran Etik Sedang Pelanggaran Etik Berat Apa saja Di situ Sanksi Etiknya Ada Di situ Dimunculkan Kalau Memang Ada Juga Di rumah Sakit Jadi Ini Sebagai Panduan Panduan Kalau Umpama Ada Salah Satu Tenaga Yang Melakukan Etikal Malpraktek Maka Ditelusuri Apakah Ini Termasuk Yang Ringan Yang Sedang Apa Yang Berat Sudah Disepakati Sejauh Mana Rumah Sakit Menyepakati Mengenai Pelanggaran Pelanggaran Etik Ini Kalau Di PPNI Saya Selalu Bilang Sama Teman Teman Jangan Lupa Di kita Sudah Sudah Dibahas Secara Nasional Di seluruh Indonesia Bahwa Kalau Contoh-contohnya Ada Semuanya Jadi Selalu Saya Anjurkan Untuk Yang Di Komite Keperawatan Jangan Lupa Buku Itu Mesti Ada Meskipun Di rumah Sakit Juga Punya Itu Bisa Dimatch Antara Kebijakan Yang Ada Di rumah Sakit Dengan Yang Ada Di Organisasi Profesi Begitu Juga Mengenai Tindakan Disiplin Ini Kalau Ranahnya Masuk Di Juridical Mal Pratek Misalnya Yang Saya Sebutkan Tadi Pasien Disuntik Bicacat Atau Meninggal Tentunya Ini Ada Apa Namanya Pasien Apa Kalau Meninggal Pasien Luangga Pasien Akan Komplain Tentunya Ini Sudah Ada Step Step Apa Saja Yang Dilakukan Bagaimana Supaya Mencegah Tidak Terjadinya Mal Pratek Juridical Mal Pratek Kalau Sudah Terjadi Apa Yang Harus Dilakukan SOP Oso Standar Panduan Panduan Sudah Disepakati Di Rumah Sakit Masing Ini Caranya Apa Saja Tugas Pada Subkomite Disini Perlu Pendampingan Kalau Pelanggaran Etik Apa Yang Harus Ditakukan Dengan Melihat Dokumen Dokumen Yang Ada Maka Ini Termasuk Pelanggaran Etik Yang Ringan Atau Yang Sedang Atau Yang Berat Begitu Juga Mengenai Juridical Mal Pratek Jadi Ada Panduan Panduan Itu Sehingga Teman-teman Yang Duduk Komite Etik Harus Paham Mengenai Panduan Ataupun Pedoman Pedoman Yang Sudah Dikeluarkan Baik Di rumah Sakit Ataupun Di Organisasi Profesi Sudah Terjawab Ya Bu Terima kasih Jadi Saya Yakin Banget Di Rumah Sakit Persahabatan Sudah Bagus Banget Sudah Ada Tiga Komite Dan Saya Yakin Coba Nanti Dicek Ya Pak Apakah 100% Mereka Sudah Mendapatkan Klinikal Atau Pendugasan Keenangan Klinik Atau Tidak Yang Dari Direktur Rumah Sakit Misalnya Tadi Jumlahnya Katanya 825 Apakah 100% Sudah Mendapatkan Pendugasan Keenangan Klinik Ini Nanti PR-nya Sama-sama Nanti Ditanya Aja Berapa Persen Ibu Komite Etik Persahabatan Yang Mendapatkan Pendugasan Pasti Mereka Tahu Kalau Katanya 80% Atau 90% Mengapa Yang 10% Tidak Dapat Apa Masalahnya Tanyakan Nanti Kita Diskusikan Pemasalahan Sejauh Apa Yang Menjadi Pendala Maka Dia Tidak Mendapatkan Surat Penugasan Keenangan Klinis Kita Lanjutkan Jadi Kensial Itu Menjamin Kualitas Kita Paham Bahwa Pentingnya Kredibilitas Ataupun Kualitas Pada Individu Sehingga Nanti Akan Ada Ases Atau Uji Kompetensi Individu Masing-masing Ini Makanya Harus Dikejar Berapa Ada Jumlahnya 875 Persahabatan Apakah Sudah Kemenangan Kliniknya Sudah Diases Sudah Dikaji Sudah Ditentukan Kemudian Apakah Sudah Mendapat Resmi Surat Kemenangan Klinis Tadi Jangan Diabaikan Oke Ini Penting Adanya Pendidikan Dan Pelatihan Yang konsisten Perlu Ada Individu Masing-masing Tenaga Itu Punya Sertifikasi Dan Berlisensi Oh Dia Ini Kompeten Dari Segi Perawatan Anak Tentunya Dia Punya Sertifikat Sertifikat Waktu Dia Mendapatkan Tambahan Apa Namanya Pelatihan Pelatihan Dan Sebagainya Lisensi Ataupun Sertifikasi Sebagai Anggota Daripada Organisasi Profesi Dimana Tiap Lima Tahun Dia Mesti Mengumpulkan 30 SKP Itu Terkait Dengan Sertifikasi Kompetensi Kalau Memang Sudah Punya Untuk Lima Tahun Yang Akan Datang Dia Boleh Jadi Apa Sertifikasi Dilaksanakan Tapi Kalau Belum Memenuhi Persyaratan Maka Dianggap Tidak Melakukan Pengembangan Melalui Pelatihan Ataupun Apa namanya Sehingga Ditahan Dulu Sertifikasinya Untuk Yang di rumah sakit Tentunya Harus Melihat Semua Tenaganya Apakah Sertifikasinya Sudah Di update Ataupun Sudah Berlaku Atau Tidak Karena Di dalam Undang-Undang Sudah Dinyatakan Bahwa Untuk Bekerja Itu Mesti Punya Sertifikasi Lalu Nanti Dengan Jaga Waktu Lima Tahun Diadakan Resertifikasi Itu Yang Terkait Dengan Realisasi Daripada Kalau Kita Bicara Profesionalisme Kemudian Kalau Pendidikan Dan Pelatihan Dipertik Juga Kalau Pelatihan Itu Melakukan Pelatihan Kalau Pendidikan Kalau Dokter Tentunya Sarjana Kedokter Dan Selanjutnya Tapi Kalau Di Keperawatan Ada Dua Pendidikan Satu Tenaga Vokasi Dua Tenaga Profesional Sepatah Tenaga Profesi Yaitu Lulusan D3 Makanya Sertifikasi Namanya Sertifikasi Vokasional Tapi Kalau Dia Lulusan Nurse Maka Dia Sertifikasinya Disebut Sertifikasi Profesional Ada Pertanyaan Di Sini Pak Pak David Mario Gimana Pak Pilandu Ada Ada Ijin Ini Bu Bagaimana Kita Ketahui Untuk Sekarang Ini Rumah Sakit Ada Tambah Lagi Dengan Satu Komite Tanda Pertanyaannya Selalu Memang Begitu Bingung Kan Karena Itu Jenjang Karir Ataupun Yang Terkait Sama Penjenjangan Perawat Tapi Waktu Kebetulan Saya Waktu itu Sebagai Direktur Di Kementerian Kesehatan Memang Itu Diberlakukan Untuk Dua Tenaga Karena Kalau Kita Merujuk Kepada PP Nomor 36 Dikatakan Siapakah Tenaga Keperawatan Itu Ada Dua Yaitu Perawat Dan Bidang Tapi Sekarang Dua-duanya Punya Undang-Undang Yang Beda Masing-masing Baik Undang-Undang Perawat Ataupun Undang-Undang Keperawatan Ataupun Undang-Undang Kepedanan Sehingga Kalau Merujuk Kepada Undang-Undang Nanti Kalau Bolehkah Teman-teman Bidan Menggunakan Kenaikan Jenjang Ataupun Jenjang Melalui Apa 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 Namanya Rambu-rambunya Yang ada Di Apa Namanya Di Keperawatan Sebetulnya Kata-kata Tidak boleh Tidak ada Di situ Apalagi Permenkes Mengatakan Itu Tenaga Dua Itu Tapi Yang penting Nanti Ada yang disebut Hospital Stabailo Sama Nursing Stabailo Di nursing Stabailo Dijelaskan Di situ Bahwa Kenaikan Jenjang Bidan Yaitu Merujuk Pada Ketentuan Yang ada Di Kenaikan Jenjang Pada Perawat Boleh Dikatakan Demikian Tapi Sebetulnya Teman-teman Bidan Sendiri Sedang Berupaya Dengan Adanya Undang-Undang Mereka Sendiri Mereka Berupaya Membuat Jenjang Sendiri Tanya Sama Profesi Di seluruh Indonesia Tiap Profesi Kan Ada Profesi Itu Kalau Kedua Yang Salah Ditanyakan Mengenai Anestesi Anestesi Itu Tolong Ditekankan Lagi Di Ketentuan Umum Pada Nursing Stabailo Bahwa Yang Namanya Perawat Itu Yaitu Lulusan D3 Sama Lulusan Ners Ada Ners Spesialis Ada Ners Konsultan Kalau Bidan Yaitu Lulusan Pendidikan Bidan Tapi Sekarang Bidan Sudah Ada Bidan S1 Kemudian Kalau Perawat Anestesi Ini Sekarang Dia Tidak Mau Menggunakan Nama Mereka Menggunakan Penata Anestesi Sehingga Dimunculkan Di Nursing Stabailo Bahwa Yang Disebut Pada Perawat Anestesi Itu Dia Bukan Perawat Dia Disebut Penata Anestesi Karena Teman-teman Perawat Anestesi Itu Tidak Mau Dikatakan Perawat Dia Mau Dikatakan Penata Anestesi Sehingga Keluar SK Menkes Yang Terkait Dengan Penata Anestesi Kalau Ditanya Gimana Bu Jenjamnya Mereka Akan Membuat Sendiri Karena Dia Bukan Perawat Tidak Bisa Mengikuti Jenjam Jenjam Apa Namanya Jenjam Pawat Dikat Tanyakan Dengan Organisasi Penata Anestesi Ada Pertanyaan Sudah Jelas Pak Yang Nanya Cukup Jelas Terima kasih Pak Aku Tadi Pak Aku Landu Ya Kalau Sudah Jelas Itu Ya Jadi Karena Nanti Besok Kita Akan Bicara Mengenai Jenjam Kalau Bicara Subkomite Mutu Tadi Mereka Membuat Pertah Naik Jenjam Tingkat PK 4 Mereka Apa Namanya Berhenti Di PK 3 Untuk Itu Perlu Memang Memang Perlu Diting Dan Disekolah Kan Ada Pertanyaan Disini Bingung Bu Ibu Ngomong Gak Apa Besok Minggu Depan Nanti Kita Ulas Lagi Karena Kita Bicara Jenjam Sementara Ini Saja Ditangkep Dulu Kelayakan Dan Kita Tahu Adalah Proses Rumah Hadap Individu Individu Masing-masing Seseorang Untuk Menentukan Apakah Beri Kewenangan Klinik Atau Yang disebut Clinical Poethelin Jadi Layak Dulu Kelayakannya Ada Tim Pengujinya Ada Mitra Besarinya Ada Tadi Di Keperawatan Di Rumah Sakti Cipto Ada 325 Di Uji Itu Semuanya Posisinya Dimana Saja Apakah Dia Di Klinik Perawat Klinik Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Lima Nanti Ini Kita Uraikan Cerita Panjang Lebar Kalau Memang Sudah Dianggap Layak Untuk Diberi Kewenangan Klinikal Privilege Maka Dilanjutkan Untuk Mendapatkan Appointment Atau Penugasan Klinik Klinikal Appointment Itu Saja Kewenangan Klinis Kewenangan Klinis Klinikal Appointment Dilanjutkan Dari Badan Pengampu Atau Governing Board Di rumah Sakit Masing-masing Yang Di rumah Sakit Menatasi Sistem Ini Penilaian Pada Individu Tenaga-tenaga Semua Mendapatkan Mendapatkan Klinik Anak Mendapatkan Layak Pada Klinikal Privilege Setelah Mendapatkan Klinikal Appointment Misalnya Proses Kredensial Yaitu Penugasan Mengajukan Jadi Misalnya Aminah Dia Ingin Naik Mengajukan Permohonan Surat Permohonan Kredensial Kemudian Mengisi Format Kewenangan Klinik Kemudian Untuk Mereview Dan Meverifik Semua Format 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 Yang Ada Misalnya Kemudian Dari Disini Diambil Keputusan Apa Diberikan Kewenangan Klinis Kalau Ada Rekondasi Untuk Diterbitannya Penugasan Klinik Yang Ditandatangin Oleh Direktur Rumah Sakit Yang Tadi Sebetul Diulang Jadi Ada Mitra Basari Ada Apa Menerbitan Klinik Klinik Tentunya Melalui Klinik Klinik Nanti Itu Ada Di White Buka Komplek Disini Misalnya Dia Dianak Dia 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 Jiwa Dia Dibedah Tentunya Dibuk Ini Sudah Dilengkapi Dengan Mengakses Masing-masing Tenaga Ini Untuk Dia Mendapatkan Klinik Dibuk 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 Dokter John John Wanang Tadi kan Keberatan Beda Komite Dibuk Asuhan Keperawatan Asuhan Kebijanan Sama Asuhan Keperawatan Nanti Ujuk-ujuknya Yang dinilai Tindakan-tindakan Yang dilakukan Kompetensi Sesuai Dengan Asuhan Kalau Perawat Asuhan Keperawatan Keperawatan Asuhan Keperawatan Jadi Kalau ditanyakan Boleh Enggak Boleh Karena Di SK Itu pun Kita Munculkan Waktu itu Saya Disunjuk Sebagai Direktur Di Kementerian Kesehatan Di bawah Dirjen Yanmed Waktu itu Kami Membuat Memang Juga Untuk Kedua Tenaga Itu Jawabannya Itu Pak Tapi Setahu Saya Sedang Dibenahi Oleh Teman-teman Bidan Karena Mereka Punya Undang-undang Sehingga Mereka Punya Aturan Sendiri Tanyakannya Kemana Yaitu Semua Organisasi Profesi Di Masing-masing Provinsi Ada Di Masing-masing Rumah Sakit Ada Komisariat Tanyain Sama Ketua Komisariat Yang Ada Di Rumah Sakit Komisariat Ini Bidah Tidak Melalui Direktur Kalau Yang Dokter Terus Kemudian Berawarkan Bersurat Dulu Ke Direktur Untuk Proses Kedensial Jadi Sebetulnya Diatur Aja Di Hospital Stabailu Dia Tidak Akan Masuk Di Medical Stabailu Karena Urusannya Kan Ceritanya Lain Banyak Bukan Banyak Maksud Saya Berbeda Apakah Dia Ini Masuk Komite Dan Lain Lain Bisa Dibentuk Komite Tenaga Lainnya Apa Saja Tenaga Lain Bisa Juga Apakah Disitu Di Nersing Sabailu Dikatakan Bahwa Untuk Tenaga Bidan Bisa Mengikuti Jenjang Seperti Tenaga Rawal Bisa Juga Disitu Asal Dimunculkan Komitmen Itu Dari Kebijakan Rumah Sakit Masing-Masing Baik Terima kasih Lalu Dokter John Gimana Dokter John Manang Lalu Dokter John Dari 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 Di Rumah Sakit Apa Saya Kebetulan Di Klinik Sama Di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Oh Di Klinik Narkoba Ya Saya Di Yayasan Rekabilitasi Di Sana Juga Saya Bantu Teman-teman Yang Emang Mau Rehabilitasi Narkoba Tapi Memang Kekurangan Biaya Seperti Itu Kurang lebih Oh Gitu Ya Ada Yayasan Keperawatan Di Sana Kalau Bu Nina Mbak Nina Maliana Iya Bu Mbak Nina Di mana Di RS Duransawit Masa Kita Duransawit 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 Banyak Juga Ya Mbak Nina 288 Itu Suasa Apa SUD RS RSKD Jadi 288 Nanti Ditanyakan Apakah Semuanya Sudah Mendapatkan Clinical Appointment Oke Baik Saya Lanjutkan Ini fungsi Komite Tadi Sudah Kita Katakan Dan fungsi Credensial Verifikasi Dan Lainnya Juga Dalam Melaksanakan Fungsi Mutu Tadi kan Sudah Saya Katakan Bagaimana Merencanakan Pengembangan Berkelanjutan Dan Jangan Lupa Juga Untuk Pendidikan Yang Formal Teman-teman Lulusan D3 Suka Rada Nakalan Nakalannya Begini Aku Sudah 15 Tahun Aku Lebih Terampil Daripada Lulusan Nurse Yang Baru Sekarang Aku Mau Menambah Pendidikanku Karena Pendidikan Untuk Mendapatkan Nurse Itu Melalui Pendidikan Akademik Dulu Dari D3 Yaitu Dua Tahun Untuk Pendidikan Akademik Kalau Dari SMA Kan Empat Tahun Delapan Semester Ini Empat Semester Untuk Mendapatkan Sarjana Sarjana Keperawatannya Kemudian Untuk Dapatkan Nurse Profesinya Dia Harus Dua Semester Ini Pada Bandel Tidak Mau Dia Neruskan Nurse Cukup Dapat Sarjana Keperawatannya Padahal Dia Tidak Akan Bisa Merubah STR Surat Tanda Registrasinya Karena Dia Masih Lulusan D3 Meskipun Dia Sudah Sarjana Tapi Dia STR Yaitu Masih STR Profesional Bukan STR Profesional Kalau Dia Sudah Nurse Untuk Mendapatkan Nurse Mesti Melalui Uji Kompetensi Secara Nasional Yang Dilakukan Setahun Dua Kali Serempak Seluruh Indonesia Kalau Sudah Dia Lulus Baru Boleh Mendapatkan STR Profesional Ada Ada Pertanyaan Disini Atau Ada Yang Membingungkan Tanda Saya Lanjutkan Ini Kode Etik Mengenai Disiplin Dan Untuk Pendamping Etik Sudah Kita Singgung Kemudian Kemudian Subkomite Kredensial Tadi Mulai Menyusun Daftar Kewenangan Menyusun Buku Putih Mitra Bestari Tadi Sudah Kita Singgung Kemudian Komite Disiplin Sudah Ada Melakukan Sosialisasi Kedua Etik Yang Ada Melakukan Pembinaan Etik Dan Disiplin Menegakkan Disiplin Profesi Masalah Pelanggaran Etik Sejauh Mana Ini Mesti Dijelaskan Atau Dibina Tenaganya Secara Rutinitas Tiga Bulan Sekali Di ruangan ABCD Tiga Bulan Yang Tandatan Di ruangan Selanjutnya Ini Hanya Tambahan Saja Karena Kalau kita Bicara Registrasi Itu Sudah Ada Di Undang Undang Kalau Kita Bicara Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Tentunya Kita Mesti Ikuti Apa Yang Di Amanahkan Di Undang Undang Dimana Disini Harus Bertanggung Jawab Accountable Bermutu Aman Dan Terjangkau Untuk Dia Melakukan Kompeten Dan Berwenang Jadi Kata-kata Kompeten Bagaimana Kita Menguji Dia Supaya Kompeten Bukan Kita Menaikan Mereka Karena Like And Dislike Tapi Betul-betul Diuji Oleh Mitra Besari Dan Timnya Untuk Dia Layak Diberikan Kewenangan Klinik Sehingga Mendapatkan Penugasan Klinik Yang Beretika Dan Bermoral Ini Untuk Perlindungan Tentunya Perlu Diatur Secara Komprehensif Untuk Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Untuk Bagi Siapa Bagi Si Perawat Itu Sendiri Dan Bagi Masyarakat Apakah Dia Pasien Individu Keluarga Ataupun Masyarakat Sebetul Sebetulnya Ini Yang Diatur Semuanya STR Yang Saya Katakan Ini Diatur Di Dalam Tadi Sudah Saya Katakan Berlaku Lima Tahun Untuk Registrasi Yang Apakah Sebagai Vokasi Ataukah Profesional Tadi Sertifikatnya Berbeda Ini Menurut Amanah Undang Undang Jadi Karena Ini Hak Klien Untuk Mendapatkan Tindakan Yang Profesional Itu Hak Daripada Klien Begitu Ini Cuma Tambahan Untuk Mempertegas Atau Memperkuat Bahwa Hal-hal Tersebut Ada Dasar Landasan Hukumnya Landasan Hukumnya Yang Jelas Yaitu Di Dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Diatur Semuanya Disitu Kemudian Memang Lahir Duluan Permenkes Mengenai Komite Ini Yaitu Tahun 2013 Sedangkan Undang-Undang Keperawatan 2014 Tapi Semuanya Sinkron Apa yang Dimunculkan Di Dalam Landasan Hukum Yang Terkait Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Dengan Yang Ada Di Undang-Undang Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Di Dalam Apa Namanya Kita Bicara Credential Ini Tadi Tadi Hak Individu Untuk Mendapatkan Apa Untuk Menjamin Profesionalisme Di Dalam Dia Melakukan Pelayanan Tadi Saya Janjinya Sampai Jam Berapa Siapa Yang Hubungi Saya Lupa Izin Saya Dokter Tadi Jam Lima Sampai Setengah Enam Kalau Ibu Ini Ada Pertanyaan Kalau Saya Untuk Ini Saya Rasa Ini Kan Sudah Hebat Pinter Pinter Semua Nanti Tinggal Lihat Lagi Untuk Jelasnya Di Permen KES 49 2013 Tentang Komite Di Rumah Sakit Komite Keperawatan Di Rumah Sakit Ada Komite Medik Komite Medik Lain Lagi Tentunya Beda Beda Mana Mbak Widi Mbak Widi Di Rumah Sakit Apa Saya Dari Rumah Sakit Persahabatan Sama Dengan Mas Mas Sama Persahabatan Bagian Apa Saya Di Promkes Pimpinan Pimpinan Yang Ada Di Rumah Sakit Persahabatan Mesti Paham Karena Tenaganya Ini Banyak Banget 65% Tenaga Yang Ada Di Rumah Sakit Tenaga Perawat Lalu Sampai Nanti Mbak Widi Jadi Direktur Rumah Sakit Sampai Tidak Mengenal Gak Ngerti Ada Permen KES Kasian Banget Mereka Kewenangan Kliniknya Sejauh Mana Nanti Dipertanyakan Oleh Lembaga Hukum Kalau Sampai Terjadi Malpratek Betul Saya sama Mas Edi Perawat Juga Bu Kalau Malprateknya Itu Pelanggaran Etik Masih Internal Bisa Bisa Diselesaikan Kalau Sudah Masuk Ranah Hukum Juridikal Malpratek Berat Sekali Kalau Sampai Ditelusuri Bahwa Yang Namanya Ada Aminah Tadi Saya Contoh Aminah Aminah Memberikan Penugasan Klinik Kepada Aminah Untuk Mengambil Bagaimana Kepemimpinan Disitu Lalu Mbak Hornida Ya Bu Saya di rumah sakit Bu Rumah sakit Mana Rumah sakit Tebet Bu Betul Yang tadi Ya Iya Banyak Banyak Yang Masakit Tebet Berkembang Tapi Yang Betul Kalau Ananda Ananda Duiti Sanofaria Iya Ibu Saya Belum Kerja Bu Tapi Udah Ini Apa Sekolahnya Sekolah Apa Kedokteran Ibu Sudah Selesai Udah Udah Selesai Jadi Siap Siap Sudah Punya Pemikiran Kedepan Bagaimana Kalau Anda Jadi Pimpinan Bagaimana Dengan Jadi Dengan Kuliah Ini Dengan Diskusi Kita Hari Ini Supaya Menambah Wawasan Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Nanti Menjadi Pimpinan Di rumah sakit Paham Tenaga Ini Potensial Semua tenaga Potensial Tapi Ujung tombaknya Itu Sampai Mereka Mereka Bekerja 24 Jam Waktu Apasnya Kedapetan Etikal Malpraktik Atau Yuridikal Malpraktik Tentunya Penelusuran Dokumen-dokumen Ini Mesti Jelas Jangan Sampai Ada Yang Terlewatkan Katal Sekali-kali Sampai Mereka Tidak Diberikan Pedugasan Klinik Yang Ditanda Tanganin Oleh Direktur Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Waktu Nanda Tanganin Tidak Sembarangan Sesuai Dengan Rekomendasi Dari Komite Dan Sudah Di Ases Oleh Tim Ad-hoc Yaitu Mitra Besari Yang Gambar Yang Kita Tunjukin Siap Ibu Itu Yang Akan Saya Sampaikan Mungkin Alangkah Baiknya Apakah Mau dibikin Kelompok Atau Mau Dibikin Keorangan Kalau Bikin Kelompok Dikelompokkan Aja Yang Belum Punya Rumah Sakit Nempel Di Yang Sudah Punya Rumah Sakit Supaya Membahasnya Nanti Gampang Dikelompokkan Jadi Satu Apa Si Terutama Apakah Di Rumah Sakit Silahkan Mau Dijadikan Kelompok Apakah Di Rumah Sakit Yang Anda Miliki Bukan Anda Miliki Yang Tempat Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Bekerja Satu Sudah Adakah Komite Keperawatan Dengan Tiga Subkomitenya Tuh Pertanyaan Satu Pertanyaan Dua Nanti Untuk Silahkan Dibahas Pembahasan Kedua Klinik Klinik Ataupun Kemampuan Klinik Sudah Ada Yang Tentunya Oleh Panitia Adhok Apakah Ada Mitra Besari Yang Menanganin Kelayakan Untuk 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 Klinik Kompetensi Klinik Kemudian Ketiga Yang Penting Sudah Berapa Persen Klinik Apoyment Yang Diproses Di rumah Bapak Bapak Dan Ibu Semua Dan Kalau Memang Belum 100% Bahkan Sudah 100% Pun Tentunya Ada Apa namanya Ada Permasalahan Kendala-kendala Apa saja Yang Dihadapi Oleh Mereka Mengapa Kok sampai 100% Kendalanya Apa sih Tolong Ditanyakan Tanyakan Sama siapa Bu Yang Paham Di sini Yaitu Komite Ketua Komite Keperawatan Telepon Atau Yang Masih Bekerja Di Telepon Yang Tiga Poin Penting Tadi Ada Pertanyaan Gimana Pak Edi Arianto Atau Dr. John Bertanya Untuk Yang Tugasnya Ini Berarti Nanti Dikumpulkan Dalam Bentuk Apa PowerPoint Word Atau Kalau Menurut Saya Boleh Aja Apapun Yang Penting Dibiskusikan Tiga Pada Tiga Poin Tadi Paham Sehingga Yang Penting Disitu Paham Nggak Dibiskusikan Bahwa Pendugasan Klinik Ini Sangat Penting Mengapa Ada Kendala Kalau Bapak Bapak Ibu Nggak Tahu Berapa Persen Yang Udah Bagaimana Mau Membantu Pemikiran Untuk Memverifikasi Ataupun Memecahkan Masalah Pemasalahan Ada Tiga Poin Itu Cukup Pertanyaannya Cuma Itu Saja Tapi Yang Penting Diskusinya Sudah Ada Kelompok Kalau Ada Kelompok Kelompok Lama Aja Tapi Kalau Kelompok Ini Mesti Ada Yang Punya Rumah Sakit Yang Liding Karena Yang Di Puskesma Tadi Yang Di Klinik Nggak Tahu Tapi Berproses Untuk Diskusi Ibu Kalau Di Kelas Kami Ibu Sudah Ada Tiga Kelompok Sebenarnya Yang Dibentuk Itu Masih ada Rumah Sakit Salah Satunya Ya Yang Punya Tenaga Perawatnya Kalau rumah Sakit Nggak ada Perawatnya Itu bukan Rumah Sakit Namanya Tapi Pakai Yang Tiga Kelompok Itu Nggak Apa Ya Terima Kasih Bu Ada Lagi Pertanyaan Sudah Cukup Betulnya Sesi Yang Akan Saya Sampaikan Itu Saja Yang Penting Kita Diskusinya Dalam Lalu Mbak Rita Dimana Mas Dimana Mbak Rita Bu Saya RS Di Kemayoran Tadi Bu Oh Ya Di Kemayoran Ya Ada Kan Kemayoran Sudah Ada Ada Bu Kalau Mbak Cikamina Lydia Ijin Ibu Saat Ini Belum Lalu Kita Mengelompok Dengan Yang Punya Rumah Sakit Baik Ibu Jalan Pemikirannya Di Diskusi Kita Supaya Jangan Mata Kuliah Ini Berlalu Begitu Saja Yang Penting Aplikasinya Kami Munculkan Tim Kami Memunculkan Ini Karena Sangat Sangat Penting Sekali Penting Bahayanya Kalau Sampai Ada Tindakan Malpraktek Itu Kalau Ada Dokumen Dokumen Dan Nantipun Teman-teman Dari Akreditasi Rumah Sakit Surveyor Akan Tanyakan Apakah Rumah Sakit Anda Ada 400 Ini Ada Mereka Klinikal Akan Ditanyakan Bagaimana Proses Daripada Kenaikan Jenjang Nanti Minggu Depan Kita Lanjut Proses Penjenjangan Oke Setuju Ada yang bingung Gak apa-apa Diskusi Ibu Satu lagi Mau bertanya Minggu depan Kan Kalau gak salah Di jadwalnya itu Sudah UTS Ya UTS Sudah Sudah UTS Nanti Ini Untuk Minggu Selanjutnya Minggu Selanjutnya Untuk UTS Ibu Ada Kisi-kisi Atau Ada Mungkin Yang Harus Dipelajar Antara Lain Mengenai Clinical Privilege Sama Penugasan Klinik Siapa Yang bertanggung Jawab Bagaimana Flunya Arusnya Harusnya Kan tadi Ada Permohonan dulu Yang ada Gambar tadi Kan Ya Dipahamin nih Supaya Gak Lupa Dan Memang Begitu Asus Pertama Dia Mengajukan Permohonan Siapa Yang mengajukan Permohonan Yang akan Diproses Kredensial Itu kan Individu Kemudian Pengisian Format Ada Format Kebenaran Klinik Oleh Mitra Besari Ini Tim Ad-hoc Yang diminta Untuk Mengases Mencepakati Mereview Dan Merterifikasi Proses Kompetensi Ini Kalau sudah Diambil Keputusan Maka Oke Maka Proses Rekomendasinya Harus Dimunculkan Ke Rumah Sakit Direktur Rumah Sakit Untuk Diterbitkan Penugasan Klinik Atau Klinikal Intinya Sebetulnya Itu Mbak Ya Tanya Apa sih Mbak Intinya Kalau kita Bicara Kredensil Ya Sampai Mereka Mendapatkan Penugasan Klinik Sampai Ada Penugasan Klinik Yang Ditanda Tanganin Oleh Direktur Rumah Sakit Itu Itu Saya Katakan Ya Rumah Sakit 2000 Tenaganya 2000 2000 Dapat Itu Mbak Oke Ada lagi Pertanyaan Mbak Fitriya Oke ya Mbak Aminah Mbak Aminah Saya Saya Akhir Saja Disini Kita Sudah Hadir Semua Ya Teman-teman Ya Absennya Sudah Bagus Jangan Lupa Absen Kan Ada Absen Nanti Kalau Memang Tidak ada Pertanyaan Pendugasan Itu Dilakukan Saja Ya Dilanjutkan Dengan Pendugasan Silahkan Disepakati Disepakati Dengan Tiga Poin Tadi Ya Oleh Masing-masing Kelompok Jadi Saya Inginnya Kuliah Ini Memang Dipahami Banget Bukan Sepintas Sepintas Ini Ini Tidak Lalu Sampai Mengapa Terjadi Kendala Untuk Menerbitkan Penugasan Klinik Pasti Ada Kendalanya Pasti Kendalanya Nanti Coba Dilihat Sehingga Kita Bisa Bantuin Rumah Sakit Itu Untuk Mengatasi Kendala Kendalanya Baiklah Saya Akhirnya Sampai Disini Saja Kalau Tidak Ada Pertanyaan Jaga Kesehatan COVID Masih Banyak Masih Banyak Masih 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 Ada Hati Hati Sehingga Nanti Sekolahnya Jadi Terkendala Itu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Pada Bulan Puasa Ini Membawa Bekas Semuanya Sehingga Proses Pendidikannya Berjalan Lancar Saya Akhir Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Bu Terima kasih Ini belum stop record ya Tadi yang record Pak Peter ya Atau siapa Siapa ya Kayaknya Pak Peter ya Tarakku Tawafan deh Pak Peter ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa